assalamualaikum salam sehat bro pada saat ada permintaan untuk membuat VU meter seperti ini inputnya minta dari preamp seperti ini ini dari Bluetooth ambil salah satu saja karena ini mono bisa di L bisa di R terserah jadi inputnya ambil dari PM bisa juga dari speaker nanti akan saya tunjukkan jadi yang ke modul ini input minimum sorry input maksimum bisa sampai 25 volt ini saya menggunakan 12 volt kita Coba dahulu saya Nyalakan Kalian perhatikan volume dikecilkan tetap menyala karena kita ambil dari preamp jadi nyalanya bisa berubah bila preamp yang kita atur Oke saya coba naikkan seperti ini jadi banyaknya lampu yang menyala tergantung dari volume preamp saya naikkan kembali saya matikan Oke kalian perhatikan bagi para pemula khususnya ini saya menggunakan bluetooth untuk modul ini saya ambil dari preamp inputnya kemudian suplainya positif 12 dan gram penyulerannya tidak saya tunjukkan akan saya tuh perlihatkan saja hasilnya karena ini mudah sekali bro Oke rangkaiannya persis sama Kenapa ini bisa kalian perhatikan ini awalnya saya tetap menggunakan potensiometer akhirnya bila kita menggunakan input dari preamp jadi misalkan ini VCC jangan lupa ini VCC ini pin 5 inputnya jadi bila kita menggunakan dari preamp sorry ini langsung ke pin 5 dan resistor nilainya dari hasil kepercobaan untuk bluetooth yang saya gunakan tadi minimum 4k7 jadi bisa kalian pasang resistor ini minimum 4k7 maksimum jangan terlalu besar 10 kg saja pame bro jadi rangkaiannya seperti ini jadi ini langsung dari inputnya freeamp langsung ke pin 5 kalian lihat akan saya tunjukkan jadi ini tidak ada ini tidak ada kemudian R ini juga tidak ada saya lepas jadi pin 3 langsung ke VCC kemudian ini sebetulnya saya mengatur mode tapi entah kenapa saya coba untuk mode bar sorry mode dot tidak bisa saya sudah coba-coba mungkin saya dapat IC yang KW jadi untuk modenya saya belum berani ambil kesimpulan akan saya beli dahulu dari beberapa toko untuk membuktikannya dan kalian lihat penyeloda rana hampir sama semua jadi ini anoda digabung dioda jadi biasakan dalam ngomong dioda anodanya jangan positif tapi anoda saya tunjukkan bagi para pemula jadi led anoda led itu yang kakinya lebih panjang seperti ini ini anoda paham ya bro jadi anoda digabung ini dan masing-masing untuk led pertama masuk ke pin 1 kemudian urutan 18 17-10 kalian lihat anodanya digabung terlihat terlihat ya bro anoda digabung kemudian led pertama di kaki satu pin 1 pin 1 ini yang ada coaknya terlihat coaknya Hai coak pin 1 lihat pin 1 kemudian urutan 18 17-10 mudah kan bro kemudian resistor ke ground ini saya menggunakan disini saya menggunakan di sini 10 kg yang ini ini pin 8 ground dan pin 24 dan 8 ground pahami bro jangan sampai salah 248 jadi ini yang kabel ini terlihat Hai yang kabel 248 digabung menjadi ground jadi memang sebetulnya ini mudah sekali Oke akan saya tunjukkan dahulu Oke untuk inputnya kalian dan perhatikan ini input pin 5 jadi bila input pin 5 mendapatkan tegangan sebesar 60 milivolt maka led 1 mulai menyala untuk led 2 dan seterusnya kita lihat saja data sheet nya Oke ini data sheet nya kita lihat dahulu ini rangkaian yang saya ambil tapi di sini saya menggunakan resistor 1 kg saja kemudian ini tidak digunakan ini tidak digunakan dan ini juga tidak digunakan harusnya mode ini bila kita rubah ke VCC sudah berubah menjadi dot tapi tidak bisa saya coba jadi saya butuh beberapa IC dahulu atau ada yang tahu boleh kalian komentar saja tapi tidak berhasil saya merubah menjadi dot pahami bro kemudian inputnya ini ini pin 5 jadi yang saya akan tunjukkan tegangannya jadi led 1 led 1 yang dipin satu ini menyala bila mendapat tegangan 60 milivolt kalian perhatikan untuk led seterusnya sampai led 10 80 karena ini tidak linear 110 kemudian untuk led 4 160 220 320 440 dan maksimum 1,25 volt paham ya Bro jadi kalian harus berpatokan dengan tegangan ini karena ini rangkaian yang paling minimum kemudian di respiknya bila kalian inputnya di dari speaker disini juga sudah ditunjukkan seperti ini yang kalian perhatikan pada pin limanya ini tetap resistor satu kilo saja jangan kalian adjust atau bisa juga di adjust tapi sebetulnya ini tidak begitu ini sebetulnya menentukan referensi tegangan jadi tergantung kalian menggunakan tegangan berapa tapi ini prinsipnya bila kalian menggunakan input dari speaker nya seperti ini membagi tegangan dan tabelnya seperti ini pahami bro jadi untuk 4 Ohm 8 Ohm dan 16 Ohm yang dirubah besar R1 sedangkan R2 tetap ini 10 kg sekali lagi ini untuk mengatur tegangan referensi maksudnya tegangan referensi itu standarnya bila ini kita hubungkan ke pin 6 dan pin 7 yang kita buat the resistor satu kilo ke ground itu referensinya 1,25 volt jadi bila ingin kalian rubah kalian beri seperti ini resistor atau potensiometer paham ya bro perbedaannya nanti sekali-sekali akan saya coba saja di video lainnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati